Nah, kita lihat tuh, kita kasih telah punya tangan Baik, halo, penyelam Nah, disini sudah hadir kakak penyelamannya Tiba-tiba, teman-teman bisa ditunggu Karena ini kakak penyelamannya juga akan memberikan kita sedikit hadiah ya Nah, kita menolong dulu, Minhaun Disini sudah ada dua orang kakak penyelamannya surau Yang sedang masuk ke dalam akwarium Kalau penyelamannya sudah membawakan ember Tuh, langsung disarapin begini Nah, disini ember sudah membawakan ember yang diisikan dari makanan Makanannya ini tahu enggak apa? Apa? Ikan dong, mana siapa dong? Ikan Ikan dong ya Nah, makanannya adalah ikan Jadi ikan makan ikan juga Tapi ikan-ikan yang sudah mati pastinya Makanannya ini pada saat ini dibawakannya Berupa potongan dari gas lepuni Ada ikan keunggu, ikan toko Dan juga ada otokus atau kurita Dengan satu kali ikan terigian makan Kalau penyelam dari Sea World Ancor Bisa membawakan makanan Sebenarnya kurang-kurangnya Berdapat 50 kg di bawahannya pada saat ini Tapi ternyata pengujung 50 kg tetap tidak cukup untuk satu harinya Jadi di Sea World Ancor, kami belikan makannya Sebanyak 2-3 kali dalam satu hari Artinya, hanya di akwari utama ini saja Kami menghabiskan makanan Sebenarnya kurang-kurangnya 150-200 kg Ketongan dari ikan segar Cukup banyak sekali Karena juga ikannya juga banyak Oh, kita abad ya Nah, disini nih kita lihat nih Hewal-hewal penuhnya Yang baru tadi kita bahas Hewal-hewal yang dilindungi oleh negara Nah, disini ada yang namanya Haus Nusitata Atau Penyu Sisik Mungkin juga di dunia ini Ternyata kita semua 7 jenis penyelam Ada penyu paling terbesar Namanya adalah penyu living Ada juga yang namanya penyu hijau Penyu sisik yang saat ini Sedang diberikan makan Ada yang namanya penyu pipi Penyu temaya Penyu lekau Dan juga ada yang namanya penyu kempi Tapi pengujung dari 7 jenis penyu yang tersebar Di dunia ini Hanya 6 diastangannya Yang tidak ada di lalutan di Indonesia Jadi ada satu jenis penyu Yang tidak ada di Indonesia Yaitu namanya adalah penyu kempi Nah, selain itu kita akan melalui Dengan hauskosita Atau penyu sisik tadi Hewan yang dilindungi ya Oleh negara ya Nah, pengucun pisarnya Bisa tahu perbedaan Antara helmonet yang penyu Dan juga helmonet yang murah-murah Dari bagian bentuk kakinya Coba kita perhatikan Penyu memiliki bentuk kaki yang titik Gepeng Bisa seperti bayu Bisa sebutnya sebagai kaki flipper Sedangkan Murah-murah Pada bagian kakinya Berjari Dan juga bercakap Nah, selain itu Ada lagi perbedaan yang terbuatnya Penyu ini Hidupnya di air power atau di air asin Teman-teman Asin berapa tahun? Asin 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 Coba deh Kita mau kasih hadiahnya sama adinya Karena sudah menerjawabnya Terima kasih Bagus Aduh diputer-puter Yang disuruh dari sini Kita lihat tuh Diputer lagi kah ikannya Coba Aduh diputer lagi Kita kenalan lagi ya Jadi penyu ini Hidupnya di air asin Atau di air laut Sedangkan Kura-kura Yang berpapak Hewan amiti Yang bisa hidup di luar alam Jadi Kura-kura Hidupnya di air laut Seperti sungai Danau Dan juga Dan juga Kura-kura Bisa hidup di darah Nah kita lihat deh Di sungguhan sini nih Sudah ada yang waktu juga Ini Bentuknya unik sekali Kita lihat Bentuk tubuhnya Sisi Gepek Ikannya selalu bersenyum Tahu gak namanya ikan apa? Pari Masihnya pada tahu semuanya Namanya adalah Ikan pari Jenisnya adalah Pari kelapa Bonjong Jadi ikan pari Walaupun sumpah tersenyum ya Tapi ternyata Ia berpapak Salah satu danger fish Atau ikan yang berbahaya Ada yang tahu gak Bahaya ikan pari Kenapa? Ada yang Ini Bang Kita lihat deh Ekornya panjang sekali ya Tapi ternyata Yang berbahaya Bukanlah ekornya Tapi duri beracun Yang terdapat Dibagian Dari pampal ekornya Nama duri beracunnya Adalah serotonin Yang dimana Jika beracun Dan tertancak Di bagian orang manusia Seperti area bagian kaki Bagian lonten Itu bisa menyebabkan Terang Tembas Bahkan sampai Kelubuhan Tapi kalau sudah tertancak Pai di area bagian fatal Seperti area bagian dada Atau sekitar jantung nih Bisa sampai Dibatang Dan cukup berbahaya Sekalipun Terlalu menyebabkan Terlalu menyebabkan Dari Sebenarnya cerita pahit Yang di alami Salah-sahabat Seorang penduduk Boa yang Asal Ostrali Namanya adalah Sebiya Wip Dimana sebiya Wip Di meninggal dunia Akibat terlancak Beracun ikan pahri Di bagian sekitar jantungnya Jadi tanda ikan runga sakit Nyawanya sudah tidak bisa Ketolongan nari Karena nari Beracunnya cukup berlaku Dan juga mengatikan Tetapi Pengenjung Ikan pahri Ini Ikan pari ini hanya akan mengembang kalau mereka merasakan ayam jam ataupun mengambus saja ya. Kita lihat lagi di sini ikan pari. Selain itu, selain ikan pari merupakan ikan yang berbahaya, ikan pari juga ikan yang unik lho. Dia punya cara makan yang unik tapi juga sedikit jorok. Kenapa dibilangnya jorok? Jadi kalau mau coba hati ikan ini, saat diberikan makan ikan pari tidak langsung memasukkan makanan ke dalam kulut. Tapi makanannya dikeluarkan dari laut, dimasukkan lagi ke dalam mulutnya secara berulang paling. Dan masuk benar-benar seperti itu sampai makanannya habis. Jadi kenapa cara makanannya seperti itu ya? Jadi ternyata kunjung ikan pari ini memiliki kekurangan. Dimana kekurangannya ikan ini tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan ataupun mempunyai makanan yang berada di dalam kulut teka. Jadi supaya makanannya tercermak sampai habis masuk ke dalam tubuhnya. Ikan pari tadi kita lihat harus memasukkan, mengeluarkan, lalu masukkan lagi makanan ke dalam mulut mereka. Selain itu ada minyuk, ada ikan pari. Di sini juga masih ada ikan yang kecil-kecil ukurannya. Jadi Pak Mojo bisa lihat ikannya kecil tapi jumlahnya banyak sekali. Tuh kita lihat ada warna sirimnya kuning. Ini namanya adalah ikan pun tanah. Kita tunggu deh Pak Mojo. Di sini Pak Mojo sudah mau bagikan hati ya khusus buat kita. Khusus buat kita. Khusus buat kemudian surat Ancol yang hari ini sudah berkwisju pastinya. Kita lihat anak penyelamnya. Membawakan hati ya Pak Mojo. Nanti kita bantakan bersama-sama ya. Oke. Kita tunggu. Oke Pak Mojo. Selamat Hari Cinta Pusbah dari Satuan Nasional 5 November 2024. Dan teman-teman balik sendiri ya. Untuk kakak penyelam kita semua yang tidak menyaksikan ini bersama. Wah ini nih Pak Mojo nih. Jadi hari ini merupakan Hari Cinta Pusbah dari Satuan Nasional. Berarti mulai dari sekarang kita sama-sama menjalankan lima masa kita. Dengan hati tuh. Dengan tidak membawa sampah sembarangan juga ya. Negara maupun terlakukan. Karena kelasnya sepali. Nanti dimakan oleh hewan-hewan yang ada di darat ataupun di laut. Seperti tadi tuh. Kita lihat di atas sana. Hewan yang still take new job lah. Yang ada keyword Ancol. Yang saat ini dimiliki juga alai negara. Oke. Sudah selesai kak. Oke. Sudah selesai. Terima kasih kamu belum. Masih belum di patah deh. Bu Mojo. Boleh juga ikut foto mungkin. Oke. Bu Mojo. Jadi informan tadi juga. Bahwa pada pukul 14.00 atau 2 siang hari nanti. Nantinya juga ada pemutaran film. Mengenai siklus hidup berjalanan lainnya. Pengenuh di area teater nih. Atau pemutaran teater Siwon Ancol. Oke Mojo. Boleh kembali lagi di Siwon Ancol pada 2 siang hari nanti ya. Sebeli peserta menyaksikan acara. Penutaran atau pemutaran film tentang hidup Ancol. Oke. Baik. Terima kasih. Sampai penyelam. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Boleh keuntangan semuanya lagi. Sampai penyelam. Dan siwon Ancol. Sampai. Jadi informan kembali. Ini mungkin untuk adik-adik kecilnya. Bawah tepat pada pukul 11 lebih 15 menit. Sehabis ini. Penguncung boleh rasa menunjuk karya teater. Karena ada magic coloring. Atau mewarnai gambar. Tentang penyu. Jadi gambarnya ini mengenai penyu juga ya. Jadi boleh penguncung adik-adik yang kecil itu serta. Menunjuk karya teater di Siwon Ancol. Baik. Penguncung kadang-kadang selesai saat ini. Kalau penyelamnya sudah. Selesai pembentangan Spandumnya. Nantinya acara film show. Untuk pemberian makan ikan. Pada pagi hari ini. Sudah berakhir. Mereka jangan penyelam. Dadah. Penguncungnya sudah belum. 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 Kalau belum. Nanti masuk lagi. Padahal pukul di mobilnya. Sehingga puluh. Atau setengah empat. Sehari-hari nanti. Karena kali ini. Kalau penyelamnya. Masih mau bergali-gali. Sepanjak akul hari utama Siwon Ancol. Masih mau berikan makan. Biota-biota yang masih belum akhir. Karena. Di dalam dari awal hari. Yang utama ini. Masih ada salah satu. Primadoinan. Surat Ancol. Yaitu. Rokokokan. Ikan Giyubuto. Atau Giant Mersha. Karena kalau penyelamnya sudah. Tanggit. Saya sudah. Jika untukan pabuk. Udah di bidang puluh. Jika ada selamat. Dan saya berjumpa lagi. Pada pemberian makan ikan. Yang selanjutnya. Ikan Giyubuto. Jika teman. Sampai. Ayah topu. selamat menikmati